Ya, Sobat Usu TV kita berada di Ex-Bandara Polonia dalam kegiatan vaksinasi mahasiswa Universitas Sumatera Utara bersama BUMN. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Universitas Sumatera Utara, maka Usu mendukung kegiatan vaksin bersama mahasiswa Usu yang diselenggarakan BUMN. Dalam kegiatan sentra vaksinasi bersama BUMN di Ex-Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara. Vaksin tersebut diharapkan bisa membentuk sistem kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 200 mahasiswa Usu yang mengikuti vaksinasi pada hari pertama. Dan jika ditinjau antusiasma mahasiswa yang mengikuti vaksin, maka jumlah mahasiswa tersebut akan dinaikan pada hari kedua dan seterusnya. Vaksinasi mahasiswa Usu diselenggarakan dua tahap. Tahap 1 pada bulan Juli dan tahap 2 pada bulan Agustus mendatang. Alhamdulillah jumlah mahasiswa Usu yang melaksanakan vaksinasi pada hari ini berjumlah 200 orang. Dengan melihat antusiasme mahasiswa Usu, kita rencana akan meningkatkan sifernya di hari esok dengan berjumlah 500 orang. Nah, perencanaan kita tentatif ya, karena kita mau melaksanakan vaksinasi mahasiswa Usu ini melihat dari seberapa banyak siswa Usu yang melakukan pendaftaran. Dari ex-Bandara Polonia, Saya Syarifan Natasha, Hatta Trinata, Angel Sicilia, Arvan Syaputra, dan Feby Mor melaporkan untuk Usu TV.